Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berkuasa Dan sangat berkesan Ketika malaikat Tuhan Turun ke atas kolam betesda ini Dan menggoncangkan Air kolam tersebut Maka barang siapa Yang terdahulu masuk ke dalamnya Sesudah goncangan air itu Akan menjadi Sembuh walau Apapun juga penyakitnya Suatu Yesus berada di tempat ini Yesus melihat Seorang yang sedang Berbaring yang sudah 38 tahun lamanya Sakit Dengan belas kasihan Yesus Menawarkan Penyembuhan ke atas orang ini Suatu orang ini mendengar Tawaran daripada Yesus Maka orang ini Maka orang ini Menyatakan Isi hatinya Dimana tidak ada orang yang pernah Membantunya Untuk membuatnya Masuk ke dalam kolam Ketika kolam ini Bergoncang Dengan batas jasmani Dia tidak mampu Bersaing dengan orang lain Untuk berlomba-lomba Masuk ke dalam kolam ini Untuk memohon kesembuhan Walaupun dia tidak berjaya Masuk ke dalam kolam ini Namun dia masih menjadi sembuh Hal ini menjadi persoalan Karena Seharusnya Kolam ini sahaja yang dapat Memberikan kesembuhan Kepada penyakit mereka Tetapi ternyata tidak Meskipun dia tidak Berhasil untuk masuk Kedalam kolam ini Tepat waktu Namun dia masih menjadi sembuh Ini memberitahu kita bahwa Keedah yang ada di dunia itu Bukanlah jalan Satu-satunya Bukanlah sendaran satu-satunya Melainkan Yesus Juga mampu memberikan Apa yang kita perlukan Yesus juga mampu memberikan Kesembuhan ke atas kita Yesus juga mampu memberikan Damai sejahtera ke atas kita Oleh itu Hal ini mengajarkan kepada kita Untuk tidak bergantung Sepenuhnya Akan perkara Di dunia ini Melainkan kita juga harus Belajar Bergantung Kepada Yesus Karena Yesus Mampu memberikan Apa yang kita Kehendaki di dalam hidup kita Tuhan memberkati Haleluya Selamat menikmati